Jadi kalau didengarkan itu ulem besar, jadi masuk ke telinga, singgah ke hati, jadi senang bapaknya di hati itu senang. Karena suara itu kalau kita suka burung berkutub itu, kan kalau kita senang itu kan otomatis dari hati. Kalau hati kita sudah senang, berarti burung berkutub itu insya Allah bagus, itu menurut saya pribadi. Tapi menurut orang itu beda-beda lagi ya, kalau menurut saya pribadi begitu. Perkutub bagus itu banyak, tapi perkutub yang sampai ke hati kita, suaranya sampai ke hati kita, ataupun istilahnya kalau dilihat sampai ke hati kita itu, kita sendiri yang bisa menentukan burung berkutub itu sendiri. Karena kesenangan itu hanya di hati seseorang. Jadi burung itu bagus, harus didengarkan bagus sampai merasuk ke telinga, dan singgah ke hati itu bagus. Terima kasih telah menonton! Pemiliknya juga ikut berjemur biar sehat, apalagi di musim panting kayak gini, jadi pemiliknya juga ikut sehat. Di sini saya akan berjemur, burung berkutub kelahanan saya, ada beberapa burung berkutub kelahanan saya. Yang ini baru saya keluarkan, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 burung yang saya keluarkan, yang saya jemur di sini. Dan masih banyak lagi koleksi saya yang ikut antri nanti ikut berjemur, masih di dalam. Fungsinya apa untuk pencemburan sendiri itu? Fungsinya untuk memperkuat bulu-bulu, dan yang utama untuk menyehatkan burung berkutub itu sendiri, agar bulu-bulu tetap kencang, tetap sehat, tidak mekrok, tidak ngebal istilahnya. Dan banyak mengandung vitamin D, dan pencemburan ini bagusnya itu sekitar jam, dari jam bisa dikeluarkan setengah tujuh maupun jam tujuh sampai jam 11 siang. Tapi kalau pencemburan di bawah seperti ini cukup, hanya satu jam, setengah jam bahkan, satu jam nanti dilanjutkan pencemburan di gantangan maupun di kerekan. Itu kalau saya menurut saya pribadi. Dan ini, ini-ini dulu kalau berkemasin dan matahari, kalau sering dijemur, dulu akan terlihat mengkilap, akan terlihat kayak keset. Berbelangi lah istilahnya, mengeluarkan cahaya-cahaya yang keset lah, dan akan suka. Dan manfaat selain itu, bila dijemur, bersebelahan seperti ini, seperti contoh di video ini, bersebelahan seperti ini dengan jarak agak nempel-nempel seperti ini. Ini kan fungsinya untuk meregam pirahi istilahnya, agar pirahi tidak memuncak dan menstabilkan emosi burung-nempel tersebut. Kalau tidak dijejer-jejer seperti ini, kadang burung kalau dibatang ataupun di kerek maupun di gantang di teras, maupun di lomba, di teras maupun di rumahan, burung kadang agak pola, itu adalah pertanda emosi burung perkutut tersebut meningkat atau tinggi. Jadi, kita harus bisa membedakan antara emosi burung perkutut sama pirahi burung perkutut. Kalau burung perkutut emosi itu, kebanyakan pola emosinya itu pola, tapi dengan cara mengejar burung di sebelahnya. Jadi, itu emosi. Jadi, emosi ingin tarung, emosi ingin mengeluarkan faktor burung perkutut tersebut. Kalau pirahi, seringnya burung itu akan kerot-kerot. Kerot-kerot seperti apa ya? Kerot-kerot, tumang kerot-kerot seperti itu. Kadang juga burung perkutut tersebut sering bekur. Bekur-bekur itu war-war-war-war gitu. Kalau sudah mencapai titik kerot terus bekur, biasanya yang paling akhir itu dia akan kayak narung tangkeringan atau ngawini tangkeringan istilahnya. Jadi, kler gitu. Udah ucap birahi burung perkutut tersebut. Kler gitu, itu udah kayak ngawini tangkeringan itu. Birahi tinggi itu. Saking tingginya. Kadang ada yang istilahnya kayak gestang itu. Kalau di Ocehan, burung perkutut juga bisa kayak gestang. Jadi, ngusak-ngusak tangkeringan itu. Tangkeringannya itu bisa usak-usak-usak-usak-usak itu dikawini istilahnya. Itu kan birahi udah tinggi banget. Dan kalau birahi sama emosi dijadikan satu, itu kadang burung perkutut itu akan polah. Polah, maksudnya kalau digantang mau dilombakan atau dikerek maupun digantang di rumah, dia akan polah. Jadi turun ke tepuk, kadang polah. Itu karena emosi terlalu tinggi, birahi juga terlalu tinggi. Jadi, kita harus bisa membedakan emosi sama birahi burung perkutut tersebut. Jadi, kalau yang pas-pasnya itu kalau dinilai dari logika, itu kalau tingkat birahi itu satu sampai sepuluh maupun emosi satu sampai sepuluh, itu kita harus bisa memperkirakan emosi perkutut itu di level tingkat lima saja. Istilahnya kalau saya begitu. Dan birahi juga di tingkat lima. Jadi, satu sampai sepuluh itu, birahi itu jangan sampai melebihi level lima. Jadi, di tengah-tengah saja. Jadi, dia tidak akan pekur, tidak akan mengeluarkan, tidak akan per, gitu. Tidak kena wimpi-wimpi tak keringan. Itu kalau birahi. Dan kalau emosi juga harus di tingkat lima. Jadi, tidak kelebihan, itu jadi kekurangan. Itu jadi, polahnya tidak terlalu polah banget dan tidak terlalu ke tepuk itu ke angsang di bawah itu. Tidak lari-lari kesana-sini. Jadi, birahinya di level lima itu sudah cukup. Jadi, kalau manggung, dia akan pantau, gitu. Dan untuk melatih mentalnya juga bisa dibuat seperti ini. Dibuat jejer-jejer seperti ini, biar fungsinya melatih mental. Kedua, bisa beradaptasi dengan manusia, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekedar. Dan, cepat sinak istilahnya itu. Ini kan banyak koleksi saya yang saya jemur, mumpung pagi, hari. Selain itu juga, saya sendiri juga ikut berjemur. Supaya tidak apa, supaya tidak sehat. Di musim seperti ini, kita harus menjaga diri dengan berjemur. Karena, tapi, D-nya sangat alami istilahnya gitu. Dan ini ya, koleksi saya atas nama, siapa itu, Ababil. Dulu namanya Kimerang, ini dari sahabat saya dari Tuban ini. Ini Ababil atau Kimerang. Ini dulu datangnya juga luar-luar, juga birahi, juga luar gitu. Kadang juga nangkering-nangkeringan. Tapi saya perhatikan, harus kita cermati. Lama-lama burung ini, saya perhatikan. Jadi, saya tingkahkan ke level 5. Jadi, ke tengah-tengah gitu loh. Jadi, tidak saya buat birahi banget. Jadi, tidak saya buat emosi banget. Jadi, di tengah-tengah bisa saja ini saya buat birahi banget. Tapi, nanti jarang mandung, jarang bunyi. Malah, dia cuma ngebekur-ngebekur saja. Cuma ngerot-ngerot saja. Kadang cuma nangkeringan tuer gitu. Tapi, ini di level tengah-tengah ini. Sudah jalan berberapa waktu ini. Tapi, dan ada salah satu lagi koleksi saya. Koleksi saya yang ini, ini juga sering misalnya. Tawa ke gantangan ini namanya sangkil. Ini sangkil namanya. Dia juga birahinya tinggi. Kalau di atas gantangan juga sering bekur-bekur. Suka sering flare gitu. Jadi, saya amati, saya cermati juga. Saya amati gimana bisa ke level birahi sama emosi itu. Bisa tidak ketinggian dan tidak kekurangan. Jadi, sangat sulit itu bila menyetel burung berkutut yang terlalu tua ataupun sudah tua. Jadi, kita harus mencermati, harus mengamati. Ini sangkil ini namanya. Ini burung berkutut ini juga dari sedulur saya. Bersahabat saya. Dari Seragen. Ini dulunya dari silah dari Mas Seragen. Bapaknya sedulur-sedulur Seragen di sana. Salam Mas Seragen, Salam Mas Seragen, Salam Komanya, Salam Silaturahmi tanpa batas. Bapaknya. Ini sangkil ini juga sering saya bawa ini termasuk kelanganan saya, termasuk koleksi saya yang saya dapatkan, yang saya sayangi. Ini sangkil koleksi saya. Ini juga menyetel emosi dan pirahinya supaya tidak terlalu pirahi, tidak terlalu emosi, ini sangkil. Ada juga ini yang sebelahnya, ada pula ini, ada Gentewo. Ini Gentewo. Kenapa saya menamai Gentewo? Karena Katurangganya di sini adalah Gentewo Sabdo. Gentewo Sabdo. Jadi suaranya ini besar, suaranya sangat besar, ulem. Dan di lehernya itu ada bulu putih. Karena itu ini, dulu juga belinya, Katurangganya Gentewo Sabdo. Dari sananya ini dari Tugban. Lokal Alam, tapi suaranya besar, ulem. Tapi nada atau intonasinya lokal alam dan ketepnya ada. Dan sangat padat, walaupun besar ini padat. Jadi Gentewo Sabdo. Jadi kalau didengarkan itu ulem besar, jadi masuk ke telinga, singgah ke hati. Jadi senang, bapaknya di hati itu senang. Karena suara itu, kalau kita suka burung berkumput itu, kan kalau kita senang, itu kan otomatis dari hati. Kalau hati kita udah senang, berarti burung berkumput itu insya Allah bagus. Itu menurut saya pribadi. Tapi menurut orang itu beda-beda lagi ya. Kalau menurut saya pribadi begitu. Berkumput bagus itu banyak. Tapi berkumput yang sampai ke hati kita. Atau suara yang sampai ke hati kita. Atau suara ataupun istilahnya. Kalau dilihat sampai hati kita itu, kita sendiri yang bisa menentukan burung berkumput itu sendiri. Karena kesenangan itu hanya di hati seseorang. Jadi burung itu bagus, harus didengarkan bagus sampai merasuk ke telinga. Dan singgah ke hati, itu bagus. Dan menurut saya, saya kan juga suka musik ya. Jadi kayak juga milah-milah antara ini burung berkumput bagus. Tapi saya juga mendengarkan burung berkumput itu. Ini agak suaranya itu flat apa enggak? Masihnya itu fales apa enggak? Bagus kalau agak sedikit fales atau suaranya agak ngambang itu. Ya juga menurut saya itu kurang bagus. Tapi saya juga memperhatikan burung berkumput tersebut. Maka yang saya beli, saya pelihara itu rata-rata flat. Flat maksudnya tidak fales, tidak. Intonasinya juga bagus. Itu menurut saya pribadi. Tapi menurut orang-orang juga beda pemikiran. Ini ganti WhatsApp door. Ini dari Tuban juga dari suaranya saya. Dari Tuban. Ini juga menetel birahnya halus ke tingkat tengah-tengah. Dulu datanya juga bukur-bukur juga kerot-kerot gitu. Bukur-bukur, kerot-kerot. Jadi saya juga mencapikan burung berkumput tersebut. Agar emosi dan birahnya itu tidak terlalu tinggi. Dan cukup di tengah-tengah saja. Ini terapi seperti ini kan sebelum saya gantang. Di atas gantangan kan ada gantangan kan. Sebelum saya gantang, pasti saya just dulu istilahnya di just dulu. Karena apa? Karena burung berkumput itu di alamnya juga sistem koloni gitu lah. Di alamnya juga sistem koloni. Dan harus kita kolonikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti dipisah-pisah, dipisah-pisah itu di gantang-gantang. Kurang lebih jarak 1 meter maupun 2 meter per tiap bulu. Nanti dia akan manggung dengan sendirinya. Akan senang istilahnya lah. Karena apa saya tahu di bawah ini? Karena di alamnya itu burung berkumput juga sering... Apa? Soboi istilahnya bahasa jawanya itu sering cari makan di tanah-tanah itu. Seringnya itu malah di tanah-tanah dia itu mencari makanan itu di tanah. Jadi kan kita harus biasakan seperti habitat aslinya, habitat alamnya seperti ini. Dan ini saya, koneksi saya juga ini. Ini juga kelanganan saya. Ini punya katurangan juga ini. Ini burung berkumput katurangan kantong semar. Juga saya dapat dari sahabat saya, dari Tuban juga. Ini ulesnya juga bagus, tapi suaranya ini lokal. Sejarahnya ini dari orang sepuh, istilahnya orang sepuh itu. Orang dah tua, kakeknya, kakeknya diturunkan ke anaknya. Anaknya diturunkan ke cucunya. Jadi sudah 3 generasi, terus dibeli temanku, terus saya beli. Jadi saya orang tangan kelima. Kalau dibilang dari umur itu sudah sekitar 50-an tahun lebih, bahkan bisa 70 tahunan lebih. Karena orang pertama itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Dan orang kedua juga. Dan diturunkan ke anaknya, terus dibeli teman saya, terus baru saya beli. Ini dari Tuban, ini katurangannya kantong semar. Ini saya beri nama bah semar, bah semar. Karena kenapa katurangannya bah semar itu, kalau dilihat dari tempolonya itu, tempolonya sangat besar. Dan ulesnya luriknya itu sangat halarik. Agak keemas-emasan. Jadi agak keemas-emasan itu, kalau dilihat dari sinar matahari, itu kuning-kuning menggilat, keemasan. Sedikat turangan, kantong semar, dan bulunya agak keemasan. Dan uniknya lagi, di kepala itu ada bulu putih. Satu yang naik gitu. Tak itu apa, tapi ya saya agak aja, itu unik aja, enggak ada yang gimana-gimana. Dan ini cuma bulu unik, bulu yang langka. Istilahnya di Indonesia itu langka banget. Ini bulu seperti ini. Bahkan, ya sangat unik lah. Ciri-ciri semua ini lokal. Tapi saking sepuhnya, saking tuanya, jadi suaranya kayak keras. Tapi saya yakin ini lokal. Karena kenapa, dari segit kotoran saja ini sudah, kecil-kecil ngempel gitu. Istilahnya begitu jatuh. Nelak itu terk itu, kempel, dia keras. Tidak lembek gitu. Kempel. Semua kempel ini. Dan luriknya itu rapet, luriknya rapet, dan agak semu-semu kuning, dan agak kemerahan ini. Jadi kan, lokal banget. Entonasinya juga lokal. Tadi temponya itu lokal. Tapi saking sepuhnya, dan teboloknya besar, karena burunya berkubut kantong semar. Jadi untuk memumpah suara, untuk mengumpah angin itu dia, tidak sekeras, maupun sepatus, burung-pertutup yang normal temboloknya. Jadi gembos istilahnya gitu. Kalau temboloknya besar ini, ini saya beri bahasa mahal. Ini juga, mengingat, menyertapinkan birahi dan emosi. Dan ini, harus rutin, dijemur setiap pagi, agar burung tersebut selagi sehat. Dan ada lagi ini, koleksi saya, ini si, si pelentong. Ini baru sih, si pelentong ini saya dapat, saya dapat dari seragen juga, dari teman, atau dapat, atau setiap seragen. Ini agak gesit, agak gesit, tapi kalau di, gantang atau di jantai, ini langsung bunyi. Jadi, intonasinya cepat, tapi temponya cepat, karena saya, kenapa mencariin, tempo cepat, karena, saat ini banyak lomba-lomba, yang, gacoran istilahnya. Jadi harus mencari temponya cepat. Ini namanya dulunya pelentong, sekarang saya beri nama, di tempat saya, saya beri nama gendil. Ini baru rapi brodol, tapi masih brodol. Beberapa bulu, ini juga mencapikan, ini kalau ini, malah menaikkan emosi sama dirahi. Karena dia terlalu gesit, dan emosi sama dirahinya, itu malah kurang tinggi. Jadi, kalau di level 1 sampai 10 itu, emosinya itu masih di level 4, sampai, dan birahnya di level 4. Jadi ini saya tinggikan, kurang lebih di level, di atas 5 lah. Jadi baru bisa stabil kan. Emosinya, birah bisa, bisa apa ya, istilahnya, manggungnya bisa stabil, semelah, anteng, manggung, dan lebih. Itu menurut saya begitu. Dan masih banyak lagi, dan ini saya ambilkan ini. Ini, ada koleksi saya juga. Nah ini, 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 cikal bakal, istilahnya. Ini burung perkutut saya, burung perkutut saya, pertama kali saya punya burung perkutut, ya ini. Saya belum kenal burung perkutut, burung perkutut ini sudah, pertama kali saya beli, dulu saya beli, seharga 350, ini perkutut putih saya beli, pas waktu, berapa ya, dua tahun yang lalu, kalau enggak tiga tahun yang lalu, di Lomba Piala Raja, di Kraton, di Alun-Alun Idul. Ini dari Mas Wahyu, Mas Wahyu, kalau enggak, Argo Mulyo, Argo Mulyo, Betfam. Jadi ini kecil, suaranya juga lokal, ini suaranya juga lokal, di tempat saya, sudah sekitar 2 sampai 3 tahunan lah. Pertama kali saya, beli burung, cikal bakal, saya punya burung perkutut, dan, ini saya beri nama Mbah Selamat, setiap saya pulang dari mana, saya pulang dari kerjaan, tak itu dari kerjaan, tak itu dari main, dari apa, selalu disambut ini, bila ini, saya datang di, nah itu di garasi situ, entah itu di rumah, kalau lihat saya, pasti manggung, pasti bunyi, pasti manggung, bisa beri nama Mbah Manggung, ini lurik, putih lurik, sangat jinak. Pertama kali datang juga, kesitiasi, tapi, semakin kesini, semakin kesini, dia jinak, karena sering saya, kalau malam itu, sering saya pegang, sering saya alus-alus, sering saya buah jari, istilahnya, kontak, tubus, kontak, matumas, komunikasi lah, jadi, sekarang itu sudah, agak jinaan, matanya juga merah, terkena silar matahari, karena putih, uniknya, disini, putih lurik, yang saya punya itu, putih lurik, yang saya punya itu, luriknya itu, agak keemasan, dari kuning, ke luriknya itu kuning, rata-rata kan, biasanya kelawu, atau hitam, ini luriknya itu kuning, kuning emas, di posisi, dan banyak, banyak yang sudah menawar, ini karena saya kelawanan, tidak saya lepas, karena kenapa, ini jikal bakal, atau, saya punya burung-burung, pertama kali, selamat, selamat, ini, 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 dulunya, belinya, di keraton, pas lomba, burung perkutuk, kalau, 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 pas, meliput, disitu, saya, pas, ngambil-ngambil, video, ngambil-ngambil, tapi, sebelumnya, saya, sudah, jansi, dulu, sama, mas, wahyu, mas, wahyu, nugi, jangan, terima kasih, mas, wahyu, nugi, argomul, yuk, faham, berkutari, jengan, istimewa, saya, pelihara, dan, ada lagi, ini, yang, datang, ke, baru, tiga hari, baru, tiga, hari, ada lagi, berapa, hari, 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 ini, yang, datang, kurang lebih, tiga hari, saya, rumah air, atau beli, dari, tuban juga, saya seringnya, beli dari tuban, karena, kenapa, lokal daerah tuban, itu suaranya, belum berkutuknya, besar-besar, besar, padat, tadi, pelihnya itu, enaklah, ditinggarkan, ampuklah, saya, buka, sebuah-sebuahkan selamanya, ada juga, saya ambil dari tuban, itu yang suara kecil, juga ada, tapi, rata-rata, saya, memesan, itu yang suara besar, ini, saya, dulu, dari, sahaja, tidak, sangkar seperti ini, saya, sangkar seperti ini, ini, belum, saya, namain, kalau, di, dari, tuban, sana, ini, namanya, Kisarmo, Kisarmo, atau, Kisarmo, itu, itu, sejumur saya, tuban, Kisarmo, kalau, di, tempat saya, belum, saya, namai, besok, di, video selanjutnya, nanti, saya, kasih, tahu, namanya, lah, ini, makanannya, juga, saya, ganti, ini, makanannya, dari, olahan, saya, sendiri, semoga, bisa, angkacor, bisa, magung, ini, poplosan, dari, saya, sendiri, makanannya, dari, ramuan, rempah-rempah, yang, saya, bikin, dan, saya, olah, sedemikian rupa, dan, testimoni, istilahnya, nyoba, 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 baru, tiga hari, dan, masih, banyak lagi, kalau, saya, yang, di, dalam, jadi, untuk, antri, yang, penjemuran, itu, memang, perlu, saya, kan, juga, penjemur, saya, juga, berjemur, biar, sehat, manfaat, penjemuran, itu, sangat, baik, sekali, sangat bagus, karena, untuk membentuk, organ-organ tubuh, untuk membentuk, perkembuhan bulu, untuk membentuk, tulang-tulang yang kuat, untuk membentuk, stamina yang sehat, jadi, kita harus selalu rutin, menjemur, gunung-gunungan kita, jangan lupa, dengan kita, kita harus, ikut berjemur, karena musim, seperti ini, banyak, apalagi, sekarang itu, jarak matahari, sama jarak bulu, itu, lagi, jarak-jaraknya, saat sini, jadi, kalau malam, itu, dingin, kalau siang, itu, panas sekali, jadi, kita harus, menjaga diri, menjaga imun, kita sendiri, agar kita selalu, kuat, dan sehat, itulah, kenapa kita harus, selalu menjemur, burung-burung kita, dan kita harus, ikut berjemur, menah-menih saya, berbeda, dan masih banyak lagi, dan, semoga saja, tip atau info, dari saya, tentang kejemuran, maupun tentang, menaikkan pirahi, atau menetapikan pirahi, maupun emosi, bisa bermanfaat untuk kita semua, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah, ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang bagus saja, dan buang ulasan-ulasan yang tidak bagus, semoga, mencabar manfaat untuk kita semua, salam rahayu, salam kongmania, dari Sabang sampai Merauke, salam persaudaraan, salam bintilakoboh, minta berbatas, salam pasitungan, salam rahayu, salam bintika Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, dan, jangan lupa pula, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kongmania, salam kongsi, salam kongsi, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.